Dalam Splendor, kita menang dengan 56 poin yang didapat dari kartu development dan kartu global. Setiap turn, kita dapat memilih salah satu move yang dapat dilakukan yaitu mengambil gem, purchase card, atau reserve card. Kita dapat mengambil 2 gem dengan warna yang sama dengan minimal terisal 4 gem di depan atau mengambil 3 gem dengan warna yang berbeda. Maksimal 10 gem di tangan setiap player. Kedua, kita dapat membayar jumlah gem dalam sebuah kartu untuk mendapatkan kartu tersebut beserta koin dan gem yang dihasilkan. Sekarang, setiap kamu membeli kartu, kamu mendapatkan diskon dari warna kartu yang kamu miliki. Terakhir, mereserve. Ambil 1 kartu di port atau dari deck dan kita dapat mengambil 1 wild gem. Wild gem dapat digunakan sebagai warna apapun dan lupa dengan batas 10 gem di tangan. Sekarang, hanya kamu yang dapat membeli kartu tersebut dan hanya kamu yang dapat melihatnya. Maksimal, kamu hanya dapat mereserve 3 kartu sekaligus. Setelah kalian memilih 1 dari 3 move tersebut, giliran pemain berikutnya. Setelah satu pemain mendapatkan 15 poin, permainan akan berhenti ketika semua pemain mendapatkan jumlah giliran yang sama.